Kisah rumah tangga Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak Tengku Dewi yang sempat membeberkan sang suami berselingkuh dengan sesama artis ini, melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan agama Cibinong pada Kamis 6 Juni kemarin. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari rumah tangga mereka? Saksikan informasinya hanya di sensasi kontroversi. Tengku Dewi Putri merupakan seorang presenter dan juga aktris yang telah menikah dengan Andrew sejak tahun 2017 silam. Semasa karirnya ia dikenal sebagai presenter olahraga dan juga berbagai ragam acara di televisi. Perempuan berusia 36 tahun ini pun pernah beberapa kali tampil di sinetron, film, dan juga FTV. Begitupun dengan sang suami Andrew Andika yang sudah memerankan puluhan sinetron hingga FTV. Telah menikah tujuh tahun lamanya, Andrew dan Tengku Dewi dikaruniakan buah hati pertamanya pada tahun 2021. Memiliki keluarga kecil yang indah, apa yang membuat Andrew mencoreng janji sucinya? Setelah tertunda satu minggu, lebih kurang, akhirnya kemarin di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, tepatnya jam 14.36, gugatan perceraian klien kami, Tengku Dewi, terhadap suaminya Andrew Andika itu sudah kita daftarkan secara e-cord ya atau online. Dan sudah diterima oleh pengalian agama Cibinong, dan nomor pekaranya juga sudah keluar ya. Nomor pekara gugatan tersebut di nomor 3.450, kalau tidak salah. Nah jadi sekarang tinggal menunggu jadwal sidang saja. Ini update yang terbaru dari kasus Tengku Dewi, dan dalam gugatan tersebut kita hanya bicara mengenai masalah penyebab daripada perceraian tersebut. Ini karena adanya perbuatan Andrew yang dianggap menciderai atau menodai kesucian rumah tangga mereka ya. Memiliki hubungan dengan wanita lain, kan begitu ya, percelingkuhan. Jadi ini yang menjadi dasar utama, apalagi sebenarnya ini sudah terjadi sejak tahun 2018 ya. Dan sudah pernah dimaafkan, karena Andrew bilang itu hilaf ya, tapi itu ternyata tidak pernah berubah. Selalu ada cerita-cerita seperti itu, bahkan yang lebih menyakitkan bagi klien kami, ini juga diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh masyarakat. Banyak juga orang yang memberikan info-info tentang kelakuan Andrew di luar dengan fakta-faktanya. Dan puncaknya beberapa waktu yang lalu, di awal bulan Mei itu, ini juga menjadi berita yang viral. Dia ternyata memiliki hubungan kedekatan yang sangat dekat. Sementara kalau kita tahu secara konteks hukum agama atau hukum agama Islam, khususnya itu kan seorang laki-laki itu tidak bisa memiliki hubungan yang terlalu intim dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Tengku Dewi yang tengah hamil anak keduanya dengan Andrew, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dihianati berkali-kali, Tengku Dewi merasa hatinya sudah cukup disakiti. Bahagianya ini sudah tidak diyakini lagi akan bisa didapatkan oleh Dewi jika perkawin Andrew diteruskan. Karena apa yang dilakukan oleh Andrew ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi, karena sudah pernah dimaafkan. Dan itu yang menjadi landasan kita dan diatur dalam pasal 116 ya, huruf A. Kompleks hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan alasan atau alasan-alasan. A itu adalah kerajinan. Nah jadi ini yang kita jadikan landasan sebagai bubatan kita dan berkaitan dengan masalah hal-hal yang diatur, berkaitan dengan masalah akibat daripada putusnya perkawinan kerapekerjaan tersebut hanya bicara tentang hak asuhan. Bilang sudah kepercayaannya kepada Andrew, Tengku Dewi harus merasakan kepahitan dalam rumah tangganya saat ia tengah hamil tua. Nyatanya diselingkuhi sejak 2018 lalu, Tengku Dewi awal mulanya memaafkan kehilafan sang suami. Sampai akhirnya Tengku Dewi tidak sanggup lagi harus mengalami kejadian ini lagi dan lagi. Apakah sudah tidak ada pintu maaf untuk Andrew? Ya tadi tuh karena gak ada perubahan. Ya jadi kan kalau misalnya orang berbuat salah itu kan biasa karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang paling penting itu kan adalah ketika orang yang sudah dimaafkan itu betul-betul dengan sungguh-sungguh menunjukkan perubahan, betul-betul menunjukkan sikap yang berbeda dengan sikap yang sebelumnya dan tidak mengulangi apa yang dilakukan, yang salah gitu. Nah namun ketika Dewi merasa bahwa kesempatan demi kesempatan diberikan maaf demi maaf diberikan tapi tidak juga menjamin ada perubahan perilaku dari Andrew bahkan kejadian yang terakhir itu lebih fatal lagi di saat Dewi itu sedang mengandung anak kedua mereka. Ini yang mungkin lebih menyakitkan dan dia mantap kalau ada keputusan ini gak mungkin lagi berubah. Karena kalau memang misalnya dia mau berubah harusnya tidak ada kejadian-kejadian yang sama, yang terulang. Tapi ini selalu terulang gitu. Jadi akhirnya Dewi berpikir bahwa ini gak mungkin berubah. Ini sudah menjadi karakter. Dan oleh karena itu dia sampai kepada satu keputusan gak akan bisa hidup dengan orang yang memiliki karakter yang seperti ini. Dia gak siap untuk selalu disakiti, tidak siap untuk selalu dipermalukan karena pemberitaan-pemberitaan atau mungkin dengan adanya informasi-informasi yang diberikan ke dia tentang perilaku soal di luar sana. Nah jadi ini yang membuat dia mantap dan kalau mengenai masalah keadanya yang sedang hamil itu kan memang sudah pernah kita sampaikan kan tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan. Jadi itu yang membuat akhirnya Dewi mantap untuk terus mengajukan gugatan cerai yang kami daftarkan hari Kamis kemarin. Tidak pernah terdengar kabar miring dari pasangan ini. Tiba-tiba Tengku Dewi mengekspos bahwa dia telah diselingkuhi oleh sang suami dengan beberapa wanita yang tidak ia kenal. Puncak masalah ini tercium dari bulan Mei bahwa Andrew sang suami sedang dekat dengan perempuan lain. Dia itu sebagai suami baik banget. Jadi bapak itu baik banget. Itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu loh dok. Sampai teman-teman aku tuh semuanya pada nangis maksudnya Andrew tuh sayang banget maksudnya kalian tuh best kapal banget. Karena memang dia tuh juga waktunya itu banyak buat aku gitu loh. Terus dia sama anak juga sayang. Mau ngurusin anak gitu mau. Aku cuma kayak kehilangan. Ya gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu loh dok. Tapi kalau aku lanjutin gak bisa. Aku minta ya kalaupun misalnya nanti kita udah gak bareng. Kamu tetap jadi papa yang baik aja. Bagaimanakah kelanjutan dari hubungan mereka? Sejak masalah itu Dewi sudah tidak memiliki setelah peristiwa itu Dewi sudah tidak memiliki komunikasi lagi dengan Andrew. Ya karena kan Dewi katanya memblokir ya semua akses Andrew untuk berkomunikasi dengan Dewi. Ya namun meskipun itu dilakukan Dewi tidak menghalangi dan tidak menghambat kalau Andrew mau bertemu dengan anaknya. Atau quality time dengan anaknya. Dan di tengah-tengah persoalan juga memang itu terjadi. Bahwa Andrew apa namanya itu bertemu dengan anaknya. Berjalan dengan anaknya. Jadi itu yang terjadi kalau komunikasi sudah gak ada lagi. Mantap ingin berpisah. Tengku Dewi sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Andrew. Walaupun begitu Tengku Dewi akan tetap mengizinkan apabila Andrew ingin bertemu dengan anaknya. Sedang dalam proses perceraian, Andrew Andika tidak kapok. Seperti sedang tidak diambang perceraian, Andrew pun kembali didapati mendekati perempuan lain. Dengan memanfaatkan sang buah hati. Tengku Dewi kembali berkowar tidak terima anaknya menjadi alasan agar sang suami dapat memikat wanita lain. Di tengah situasi rumah tangganya yang sedang diuji, perempuan kelahiran 1988 ini melakukan tasyakuran tujuh bulan kehamilannya. Tanpa Andrew yang mendampingi. Tasyakuran tersebut dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga. Tengku Dewi tampil anggun dengan balutan hijab berwarna merah. Senyum hangat menghiasi wajahnya memancarkan rasa syukur atas kehamilan yang memasuki tujuh bulan.